Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi siang sore balap brosi Sebalik lagi bareng saya Lutfi Parijan Kita lanjut lagi Football Master 2 Tapi jangan lupa subscribe dulu Yang suka Football Master 2 ini Yang suka game sepak bola Boleh di like 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 Dan jangan lupa klik tombol loncengnya Biar kalian tau update yang terbaru dari channel saya ini Dan terima kasih buat kalian yang sudah subscribe Comment like share dan sebagainya Kalian terbaik 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 dan kalian Sehat sehat disana Kita masuk aja langsung ke gamenya Oke karena disini Udah hari minggu tentunya ya Untuk nantinya di minggu selanjutnya Bakal ada updatean dari Eventnya gitu ya di Football Master 2 ini Jadi disini saya akan Menjelaskan tentang event Seminggu ke depan gitu loh ya Dan disini untuk yang pertama Ada biasa ya Daily special Kalian bisa Lihatnya disini ya Untuk daily special Special harian ini nih Nah bisa dilihat Ada juga gratisnya Tiap hari kalian dapat bonus 10.000 euro Dan juga Kalau kalian mau jajan-jajan Pakai PMP di Sini gitu loh ya Untuk Daily special ini Akan ada langsung Pool seminggu ke depan Di server 1 Di server 1 Sampai server 242 Jadi setelah server 242 Kalian gak akan dapetin Event Dari daily special ini Gitu loh ya Oke Mengerti ya Sampai sini Kita lanjut saja Untuk selanjutnya ini Ada yang namanya Play sale Play sale juga selalu ada Di tiap minggu ya Kalian masuk aja kesini Nah tawaran spesial Atau play sale ini Ada yang pakai FMP Untuk belinya Ada yang juga pakai Gem gitu ya Itu gimana kalian Kebutuhan kalian Kalau mau yang ikutin Boleh ikutin Kalau enggak juga Gak apa-apa ya Jadi untuk play sale ini Ada tiga Termin lah istilahnya ya Jadi di hari Senin dan Selasa Akan dibuka Di server 1 Sampai server 238 Dan selanjutnya Di hari Senin Sampai Kamisnya Akan dibuka Dari server 1 Sampai server 240 Kemudian Untuk dari Senin Sampai hari Minggunya Dibuka lagi Untuk termin ketiganya Yaitu Dari server 1 Sampai server 242 Setelah server 242 Kalian enggak akan Dapetin Event play sale ini Gitu loh ya Untuk event selanjutnya Ada Gacha party Gacha party ini Biasa ya Kalian mengumpulkan Poin gitu ya Untuk Mendapatkan Pochernya Mengumpulkan Poinnya gimana bang Kalian tinggal Masuk ke Harian Dan kalian harus Melakukan Misi harian Dan Mengumpulkan Poin-poin Di misi harian Ya ada 30 60 90 Dan 120 Kalau kalian Mengumpulkan Semua Poin ini Nanti kalian akan Dapetin Kalau gak salah Itu 5 Tiket Trial Pochernya Dan Kalau kalian Sudah mengumpulkannya Kalian bisa Ngerol-ngerol Untuk dapetin Hadiahnya Dan juga Ini Pastinya Menggunakan FMP Untuk Mendapatkan Hadiahnya Jadi kalian Yang punya FMP Boleh ikutin Gacha party ini Tapi disini Yang gak punya FMP Mohon maaf Gak akan bisa Ikutin Gacha party Hanya bisa Ngerolnya doang Pakai Pocher Yang tadi Didapatkan Dari poin Misi harian Gitu loh ya Dan selanjutnya Disini itu Untuk Gacha party ini Dari Hari Senin Sampai Hari Kamis Adanya jadi 4 hari Di Serper 1 Sampai 235 Setelah Serper 235 Kalian gak akan Dapetin Event Gacha party Ini Gitu loh Oke Selanjutnya Untuk Pergantian Event Gacha party Di hari Jumat Sampai Hari Minggu Kalian akan Mendapatkan Event Lucky Golden Ball Kayak Gimana Bang Lucky Golden Ball Kalau Yang udah Sering Main Football Master 2 Pasti Tahu Untuk Mendapatkan Pemain Hope Di Klub Tertentu Disini Gak Disebutin Untuk Klub Jadi Masih Dirahasiakan Seperti Halnya Disini Untuk Gol Emas Keberuntungan Laki Golden Ball Nanti Gak Tahu Di Minggu Depan Di Tim Mana Siapa Pemain Hope Di Tim Tersebut Seperti Halnya Disini Manchester United Pemain Hope Bisa Kalian Dapatkan Parane Dan Real Madrid Kalian Dapatkan Hazard Untuk Minggu Selanjutnya Kita Lihat Siapa Kalau Kalian Membutuhkan Pemain Tersebut Kalian Bisa Ngerol Ngerol Dengan Cara Kalian Pakai Undian Yang Laki Pocher Ini Dengan Cara Kalian Membeli Pakai Gem Satu Tiket Ini Laki Pocher Kalian Membutuhkan 40 Gem Jadi Kalian Bisa Ngerol Dan Jika Kalian Mendapatkan Golden Pocher Ini Kalian Juga Bisa Menukarkan Pemain Hope Tapi Dengan Syarat Kalian Harus Mencapai 40 Dulu Untuk Golden Pochernya Jadi Kalian Bisa Grinding Juga Untuk Golden Pochernya Jika Kalian Tidak Dapat Pemain Hope Tersebut Disini Juga Ada Pemain Pemain Yang Lain Selain Pemain Hope Sesuai Dengan Tim Untuk Lucky Golden Ball Ini Dipuka Di Serper 1 Sampai 242 Jadi Kalian Yang Serper Di Atas 242 Kalian Tidak Dapat Event Lucky Golden Ball Tersebut Dan Untuk Selanjutnya Di Hari Jumat Sampai Hari Minggu Ada Total Top Up Jadi Ini Kayak Kalian Top Up Dan Kalian Dapatkan Hadiah Kayak Gem Kayak Gitu Gitu Pokoknya Ini Kemarin Juga Ada Tapi Disini Saya Gak Bisa Melihatkan Karena Lupa Saya Gak Screenshot Untuk Event Kemarin Yang Total Top Up Pokoknya Kalau Kalian Top Up Di Atas 70 Kalau Gak Salah FMP Kalian Bisa Dapatkan Hadiah Gem Kalau Gak Salah Itu Kita Lihat Nanti Di Minggu Depan Di Hari Jumat Sampai Hari Minggu Selanjutnya Ada Yang Namanya Event 7 Day Login Nah Ini Biasanya Kalian Bisa Dapatkan Hadiah Yang Tentunya Kalian Butuhkan Di Football Master 2 Biasanya 5 Hadiah Gitu Loh Ataupun 5 hari Berturut Turut Kalian Bisa Dapatin 5 Hadiah Dan Ini Kuotanya Sampai Di Seminggu Kedepan Jadi Kalau Kalian Telat 2 hari Kalian Masih Bisa Mengumpulkan Selanjutnya Hadiah Yang Diberikan Dari 7 Day Login Event Dan Event Ini Akan Dibuka Di Server 1 Sampai 238 Jadi Kalau Kalian Server Di Atas 238 Kalian Tidak Akan Dapetin Event Day 7 Login Ini Atau 7 Day Login Ini Mohon Bersabar Aja Nanti Bakal Ke Bagian Lagi Dan Selanjutnya Untuk Event Di Seminggu Kedepan Ada Yang Namanya Challengers Road Challengers Road Ini Berhubungan Dengan Yang Namanya Tantangan Club Yang Bisa Kalian Ikutin Tantangan Club Ini Dan Nantinya Untuk Tantangan Club Tersebut Kalian Harus Mengumpulkan Poin Untuk Event Ini Karena Nantinya Kalian Akan Mengumpulkan Poin Dan Mendapatkan Hadiah Hadiah Yang Ada Di Penyet Tersebut Kalian Disini Aturannya Mengalahkan Pemain Biasa Atau Lawan Yang Biasa Atau Regular Akan Dapetin 3 Poin Sedangkan Untuk Yang Elite Akan Dapetin 5 Poin Dan Kalau Kalian Menyelesaikan Di Satu Area Saja Kalian Akan Dapetin 7 Poin Jadi Untuk Event Challengers Road Ini Saya Sarankan Kalian Harus Melawan Pemain Pemain Elite Ataupun Team Elite Buat Dapetin Full Poin Poin Yang Gede Nanti Juga Mungkin Saya Akan Coba Untuk Memperlihatkan Bagaimana Caranya Kalian Mendapatkan Full Poin Di Challengers Road Ini Dan Jika Kalian Minimal Mengumpulkan 300 Poin Kalian Bisa Mendapatkan 130 Reports Junior Dan 30 Reports Senior Dan Jika Kalian Bertahan Di Urutan 1 Sampai 10 Juga Untuk Di Ranking Kalian Bisa Dapetin Hadiah Ranking Tersebut Yang Berhubungan Hadiahnya Dengan Reports Junior Dan Report Senior Sesuai Dengan Ranking Kalian Dan Jika Kalian Di Ranking Pertama Untuk Event Challengers Road Ini Kalian Bisa Mendapatkan Trophy Challengers Road Dan Menambah OPR Dari Tim Kalian Sebesar 300 Poin Tapi Jika Kalian Sudah Mendapatkan Trophy Tersebut Kalian Bisa Dapetin Lagi Bonus Untuk OPR Itu 30 OPR Untuk Setiap Kalian Berhasil Memenangkan Kau Juara Di Event Tersebut Dan Maksimal Kalian Bisa Dapetin Bonus 300 OPR Ataupun Bisa Dibilang Tinggal Kalian Menangkan 10 Kali Untuk Challengers Road Jadi Kalian Bisa Dapetin Bonus Tersebut Dan Untuk Challengers Road Ini Akan Dibuka Di Server 1 Sampai 238 Setelah Server 238 Kalian Tidak Dapetin Event Tersebut Gitu Loh Ataupun Event Challengers Tersebut Ini Dan Selanjutnya Untuk Event Seminggu Kedepan Ada Special Coach Untuk Special Coach Ini Akan Ada Di Server 1 Sampai 238 Dan Dan Untuk Special Coach Ini Event Berhubungan Dengan Training Jadi Kalian Tinggal Masuk Ke Pengembangan Nanti Ke Training Dan Kalian Tinggal Pakai Aja Dan Selanjutnya Untuk Epek Dari Special Coach Ini Kalian Bisa Memangkas 50% Dari Waktu Pelatihan Pemain Kalian Misalnya Pemain Kalian Berlatih Dalam 1 Menit Nanti Bisa Dipotong 50% Jadi 30 Detik Lalu Setelah Kalian Menyelesaikan Latihan Kalian Baru Dapat Poin Dan Poin Tersebut Kalian Harus Mengumpulkan Sebanyak 20 Poin 100 Poin 300 Poin Dan 800 Poin Sehingga Kalian Bisa Mendapatkan Hadiah Yang Ada Di Dalam Tas Untuk Event Tersebut Dan Di Dalam Tas Tersebut Hadiah Itu Berhubungan Dengan Training Ya Item Item Training Seperti Alanya Bolanya Manekir Lalu Kone Dan Juga Lencana Latihan Biasanya Itu Ya Lalu Selanjutnya Setelah Special Coach Berakhir Di Jumat Sampai Minggunya Ada Event Awak Kenet Star Ya Yang Akan Dibuka Di Server 1 Sampai 242 Kalau Kalian Serpernya Di Atas 242 Kalian Gak Akan Dapetin Event Awakening Stars Tersebut Untuk Awakening Stars Tersebut Kalian Bisa Ikutin Dan Disini Berhubungan Dengan Awakening Tentunya Ya Dimana Bang Awakening Disini Tentunya Dan Untuk Event Ini Kalian Harus Mengumpulkan Poin Dengan Cara Kalian Awakening Minimal Menggunakan Pemain S Min Dan Maksimal Kalian Menggunakan Pemain S Plus Tentunya Ya Dan Disini Untuk Poin Kalau Kalian Menggunakan Pemain S Min Dan S S Plus Itu Berbeda Untuk Poin Sebanyak Mungkin Kalian Untuk Mengumpulkan Poin Dan Nantinya Kalau Kalian Mengumpulkan Poin Minimal 400 Kalian Bisa Dapetin Tiket Pesawat Sebesar 700 Lumayan Kan Dan Juga Kalian Akan Mendapatkan 50 Medali Juara Dan Kalau Kalian Berada Di Urutan 1 Sampai 10 Untuk Ranking Kalian Juga Bisa Dapetin Bonus Ranking Yang Berhubungan Dengan Juga Untuk Kadeahnya Itu Tiket Pesawat Dan Juga Medali Juaranya Sesuai Dengan Ranking Dan Jika Kalian Memenangkan Di Ranking Pertama Kalian Akan Mendapatkan Gelar Terbatas Yang Namanya Star Gat Ring Yang Akan Menambah Depend Kalian Sebesar 50 Mantul Kalikan Dan Untuk Gelar Terbatas Star Gat Ring Kalian Bisa Gunakan Selama 7 Hari Biasanya Jadi Kalau Kalian Sudah Menggunakan 7 Hari Akan Di Reset Lagi Kalian Harus Mengikuti Lagi Awakening Star Dan Harus Menang Lagi Dan Harus Mendapatkannya Lagi Dan Selanjutnya Untuk Event Di Seminggu Kedepan Ada Stamina Boost Untuk Stamina Boost Berhubungan Dengan Stamina Tentunya Kalian Masuk Dan Pemulihan Stamina Disini Nanti Akan Ada Stamina Boost Biasanya Kalau Kalian Mendapatkan Stamina Ini Kan Kalian Hanya Dapetin 800 500 500 Nah Kalau Kalian Nantinya Ada Event Stamina Boost Akan Dapetin Bisa 1000 Ataupun 700 Ataupun 800 Pokoknya Akan Di Boosting Dari Tiap Waktunya Untuk Pendapatan Stamina Disini Saya Ambil Ambil Dulu Lumayan Dan Untuk Stamina Boost Ini Akan Berada Di Hari Senin Sampai Kamis Tentunya Di Serper 1 Sampai 238 Untuk Serper Di Atas 238 Kalian Nggak Akan Dapetin Yang Namanya Stamina Boost Ini Jadi Mohon Maaf Mohon Bersabar Nanti Juga Bakal Kebagian Dan Untuk Pergantian Stamina Boost Di 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 Jumat Sampai Minggunya Akan Ada Yang Namanya Event Goal Event Goal Ini Berhubungan Dengan Penaltian Yang Dilakukan Oleh Torres Kemudian Untuk Event Ini Kalian Harus Mengumpulkan Poin Tentunya Dengan Cara Kalian Mengikuti Event Penaltian Yang Tadi Saya Bilang Jika Kalian Memenangkan Target 1 Maka Angka 1 Tersebut Akan Menjadi Poin Kalian Seterusnya Sampai 3 Sampai 3 Poin Dan Berlaku Kelipatan Kalau Kalian Mendapatkan Langsung 2 Target Dalam 1 Tembakan Selanjutnya Disini Ada Ranking Jika Kalian Menyelesaikan Dengan Ranking 1 Sampai 3 Kalian Akan Dapatkan Gelat Terbatas Yaitu Goal Tersebut Dan Efeknya Akan Menambah Attack 50 Dan Juga Untuk Kuota Dalam Goal Ini Dalam Sehari Kalian Bisa Dapatkan 3 Kuota Dan Untuk Goal Ini Kalian Akan Menangkan 3 Kuota Untuk Setiap Harinya Jika Kalian Memenangkan Poin 15 25 30 Atau 45 Kalian Juga Bisa Dapatkan Bonus Hadiahnya Atau Bonus Poin Biasanya Ada Rencana Latihan Untuk 15 Poin Lalu Ada Tiket Pesawat Untuk 25 30 Sampai 45 Poin Dan Itu Berbeda Untuk Jumlahnya Sesuai Poin Yang Kalian Dapatkan Makin Besar Poin Yang Kalian Dapatkan Makin Besar Pula Bonus Poin Ataupun Bonus Hadiah Yang Kalian Dapatkan Dan Untuk Minggu Kemarin Saya Memprediksi Adanya Ipan Paket Bintang Nasional Ternyata Tidak Ada Kemungkinan Besar Gara Gara Adanya Treasure Rider Pengganti Untuk Paket Bintang Nasional Tapi Mungkin Minggu Ini Keluar Paket Bintang Nasional Kita Berharap Di Minggu Ini Keluar Paket Bintang Nasional Karena Sudah Dua Minggu Lewat Masa Tidak 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 Mungkin Itulah Untuk Event Seminggu Kedepan Kalian Bisa Ikutin Dan Kalian Bisa Grinding Hadiah Hadiah Oke Mungkin Untuk Kali Ini Cukup Sekian Dulu Dari Saya Semoga Kalian Teribur Terima Kasih Sudah Menonton Video Ini Jangan Lupa Subscribe See ya Bye